Intro Pemerintah daerah Kabupaten Morawali, dalam hal ini Inspektorat Daerah menggelar bimbingan teknis penyusunan sistem akutabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan laporan akutabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP tahun 2021 di ruang pola kantor Bupati pada Senin 21 Maret 2022. Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi SAKIP organisasi perangkat daerah serta memaksimalkan nilai atau predikat akutabilitas kinerja Pemda Morawali di tahun 2021 dan di masa yang akan datang. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Morawali Dr. Randus Taslim dan diikuti seluruh pimpinan OPD, Sekretaris, dan Kasubak serta para camat sekabupaten Morawali. Dalam BIMTEK tersebut dihadiri narasumber kompeten yakni diantaranya Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Inspektorat. Pelaksanaan sosialisasi SAKIP sesuai peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memperkuat komitmen pimpinan dan penguatan kapasitas bagi para kepala OPD karena berkaitan erat dengan pemahaman tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Diketahui, dari hasil evaluasi kemenpanan RB atas kinerja pemerintah sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, Kabupaten Morawali memperoleh nilai C atau setara dengan predikat kurang. Olehnya, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai LAKIP kepada seluruh jajaran Pemda Morawali agar nilai LAKIP Kabupaten Morawali mencapai target sebagaimana yang tercatat dalam dokumen RPJMD Morawali tahun 2018 hingga 2023. untuk mencapai nilai sakit LAKIP kita sehingga beliau masih kurang sekali karena itu nilai yang menjadi tujuan dari Inspektorat bagaimana kita semuanya bisa mendapatkan pengetahuan dalam rangka penyusunan sakit LAKIP sehingga hari ini di BDK kita hadir di dari Menteri PAN, tapi yang tentu mereka yang sudah sangat berpengalaman, melakukan pembimbingan di depan apa daerah sehingga daerah yang sudah dibimbing itu nilainya naik. Bupati Morawali Taslim mengimbau agar seluruh peserta yang hadir serius mengikuti jalannya kegiatan dan menumbuhkan semangat peserta untuk diimplementasikan dalam kerja organisasi sehingga kinerja pemerintah daerah Kabupaten Morawali dapat mencapai target minimal B. Bupati berharap agar BIMTEK yang digelar selama dua hari tersebut dapat meningkatkan pengetahuan jajaran Pemda Morawali terkait komponen penyajian sakit dan LAKIP guna mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel dan berorientasi kepada hasil sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat Morawali sejahtera bersama.